Halo sahabat Atma, perkenalkan nama aku Felix dari Program Studi Akuntansi Angkatan 2019. Gimana teman-teman perjalanannya? Mudah kan? Ya pasti mudah lah, karena ke Kampus Unika Atma J.S. Manggi dapat dengan mudah diakses menggunakan moda transportasi MRT atau dengan menggunakan Transjakarta seperti yang ada di sana tuh. Nah, pasti sahabat Atma udah penasaran kan kayak gimana sih Kampus Unika Atma J.S. Manggi dan ada apa aja sih di sana? Oke, pada hari ini aku akan nemenin teman-teman nih untuk ikut dalam Unika Atma Jaya Kampus Virtual Tour 2021. Let's go! Oke sahabat Atma, sekarang kita sudah berada di Hall Gedung Karol Wotila atau yang sering disebut dengan Hall Kawe. Gedung ini diresmikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989 dengan nama Karol Wotila sesuai dengan nama kelahiran Sang Paus. Di sini diabadikan sebuah kursi yang digunakan oleh Paus Yohanes Paulus II saat berkunjung ke Unika Atma Jaya. Selain itu, di Hall Kawe ini ada juga seperangkat gamelan yang merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang dapat dipelajarnya di Unika Kegiatan Mahasiswa Karawitan Jawi. Nah, barusan yang kita bisa lihat nih sekilas tentang gedung Kawe. Tapi sebelum kita lanjut virtual tour kita, aku mau ngejelasin sedikit nih buat sahabat Atma. Kalau di Kampus Unika Atma Jaya Semanggi terdapat enam fakultas. Ada apa aja sih? Yang pertama ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Psikologi. Nah, tapi di samping fakultas-fakultas itu, sahabat Atma juga harus tahu nih adanya biro-biro yang bakal membantu teman-teman nantinya dalam beraktivitas sebagai mahasiswa di Unika Atma Jaya. Di antaranya ada Biro Administrasi Akademik yang ada di belakang aku nih. Nah, jadi Biro Administrasi Akademik ini adalah biro yang nantinya bakal membantu teman-teman dalam pendaftaran sebagai mahasiswa baru, mendaftar ulang semester, dan segala hal yang berhubungan dengan administrasi lainnya. Jadi, sahabat Atma, jangan sampai lupa ya tentang fungsi dari biro yang satu ini. Ayo kita lanjut! Ini dia, Taman Kecil di dalam Kampus Unika Atma Jaya Semanggi yang namanya diambil dari salah satu pendiri Atma Jaya yaitu Frans Zeda sebagai bentuk kehormatan kepada beliau. Sahabat Atma, sekarang kita udah ada di gedung gini. Nah, di belakang aku ini udah ada Biro Kemahasiswaan, Alumni, dan Pembimbingan Karir Mahasiswa. Atau yang sering kita sebut BKK. BKK ini adalah biro yang membantu seputar kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh himpunan dan unit kegiatan mahasiswa. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, di Unika Atma Jaya terdapat 28 unit kegiatan mahasiswa loh. Banyak banget kan? Nah, teman-teman dapat mengatanya pada tampilan berikut ini. Sahabat Atma BKK juga membantu menjalin hubungan dengan alumni dan juga memberikan informasi seputar ruangan pekerjaan nih untuk teman-teman yang baru lulus. Keren kan? Yuk kita lanjut ke tujuan berikutnya. Teman-teman, ini perpustakaan Unika Atma Jaya ya? Oke, setelah mengetahkan dari luar nih, pasti pada penasaran kan? Oke teman-teman, perpustakaan Unika Atma Jaya terletak dalamnya satu gedung G. Dan yang paling penting tuh lokasinya strategis banget nih. Ada di tengah-tengah kampus. Dan teman-teman juga jangan takut, pipsnya tuh enak dan nyaman banget buat kita. Jadi, yuk langsung kita ke dalam. Ini dia perpustakaan Unika Atma Jaya Semanggi. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan riset internasional yang memiliki lebih dari tiguan buku dan dokumen dengan beragam topik. Pada Agustus 2018 kemarin, telah menerima hibah dari The Band and Nafsiang Boy Collection. Gimana sahabat Atma? Pengen gak kesini? Koleksi bukunya tuh lengkap dan banyak banget. Nah, jadi buat sahabat Atma yang suka baca buku, dijamin gak bakal kecewa deh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gimana sahabat Atma? Perpustakaannya nyaman kah? Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Sahabat Atma, aku udah nemu nih buku yang aku butuhkan. Selain koleksi buku yang beragam, di Perpustakaan Kampus Unikat Atma Jelis Manggi juga terdapat ruang home theater dan ruang mikrovis. Yuk liat-liat sama aku! Jakarta-tapa-tapa dan ruang-mariaaa di kanal? Sayang-tiah atma. Wee-lat-liat sama aku? selamat menikmati 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 sahabat hatma konon katanya di tempat ini adalah tempat terbaik dari kampus unikat majaya semanggi karena dari sini kita bisa melihat plasa semanggi salah satu tempat mahasiswa majaya menghabiskan waktu luangnya selamat menikmati sahabat hatma sahabat hatma inilah auditorium kebanggaan unikat maja ya yaitu auditorium istinus lantai 15 di auditorium ini di auditorium ini di auditorium ini setiap kali diselenggarakan berbagai acara mulai dari tingkat program studi, tingkat fakultas, sampai tingkat universitas nah disini tuh kapasitasnya sampai 500 orang loh dan juga didesain dengan akustik yang canggih jadi semua suara yang dihasilkan di dalam ruangan auditorium ini akan terdengar sangat luar biasa selamat datang di sport hall unikat majaya semanggi ini akan jadi sport favorit teman-teman yang suka berolahraga pada sport hall unikat majaya semanggi terdapat lapangan basket, lapangan futsal, dan volley kapasitas sport hall ini juga sangat memadai karena dapat menampung cukup banyak mahasiswa untuk menyaksikan berbagai kegiatan yang diselenggarakan disini gak jauh dari sport hall ada klinik unikat majaya ini teman-teman jadi buat sahabat atma yang sedang tidak enak badan atau cedera akibat berolahraga di sport hall bisa nih memeriksakan dirinya disini oke sahabat atma sekarang kita mau berkunjung nih ke tempat para pimpinan universitas bekerja yaitu rektor dan para wakilnya bekerja atau yang sering disebut dengan rektorat yuk ikut aku ke atas ini dia sahabat atma rektorat unika atma jaya rektorat merupakan tempat jajaran pimpinan tinggi di tingkat universitas menjalankan aktivitas pekerjaannya unika atma jaya saat ini dipimpin oleh Bapak Agustinus Prasetyantoko sebagai rektor dan beliau dibantu oleh tiga orang wakil rektor yakni Ibu Magdalena Surjaning Sihalim sebagai wakil rektor bidang akademik Bapak Agustinus Prajakawah Yubaskara sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni dan Bapak Yohanes Eko Adi Prasetyanto sebagai wakil rektor bidang penelitian dan kerjasama sahabat atma kalau nanti sudah jadi mahasiswa unika atma jaya jangan sampai gak tau ya siapa rektor dan para wakilnya oke sahabat atma sekarang kita udah sampai nih di rektorat rektorat ini terletak di lantai 1 gedung KW sekarang yuk kita lanjut ke kapel unika atma jaya oke sahabat atma sekarang kita udah sampai nih di depan kapel unika atma jaya yang dinamakan dengan kapel Albertus Manius yang terletak di lantai 13 gedung KW nah sekarang aku mau izin berdoa dulu ya titip ya kameranya kapel ini bernama kapel Albertus Manius salah seorang santo yang terkenal dengan advokasi keberadaan damai antara ilmiah dan agama kapel ini dijadikan tempat mahasiswa, dosen, dan siapapun yang beragama katolik untuk berdoa juga merayakan ekaristi sahabat atma yang mau berdoa disini juga boleh loh karena selalu buka setiap harinya oke sahabat atma itu dia sekilas gambaran dari kapel unika atma jaya semangin nah abis ini kita mau ke gedung C nih karena disana ada ruang simulasi peradilan dari fakultas hukum yang gak kalah seru tetep ikutin aku ya oke teman-teman sebentar lagi kita mau masuk kini ruang simulasi sidang fakultas hukum unika atma jaya yuk kita masuk adilis hakim akan memasuki ruang sidang para hadiri di persilangan untuk berdiri pengadilan tinggi dan pasal putusan nomor 12 jaring PID jaring 2016 jaring PT.DPS tanggal 9 Mei 2016 perkara banding bidana dengan terdakwa Margaret Christina Magagwe alias Teri penyakangan terbuka dan terbuka untuk umum penutup umum apakah penduduk sudah hadir di ruang sidang sudah hadir dan kuliah baik untuk ke sidang penduduk di persilangan masuk ke ruang sidang oke sahabat atma gimana ruang simulasi peladinannya seru kan serasa diadilin beneran gak di pengadilan nah di belakang aku ini sekarang ada hole C nih nah untuk ke hole C ini gak perlu ribet-ribet karena udah ada penandanya yaitu patung Tuhan Yesus yang sangat besar oke sekarang kita lanjut yuk ke Gua Maria oke sahabat atma sekarang kita udah sampai nih di Gua Maria yuk kita masuk ke dalam Gua Maria dijadikan tempat untuk berdoa juga mengadakan kegiatan misah atau aktivitas kerohanian lainnya oke sahabat atma itu dia sekilas gambaran dari Kampus Unika Atma JS Manggi masih ada dua kampus lagi nih yang akan kita kunjungi abis ini yaitu Kampus Pluit dan BSD setelah ini sahabat atma akan dipandu oleh temanku yaitu Astrid yang ada di Kampus Pluit aku Felis pamit undur diri silahkan Astrid yuk so much guys salah satu tempat mahasiswa unikas masjid menggerakkan acara-acara sementara acara masjid ini suka aduh Sampai jumpa di video selanjutnya terses tunggu tadi Kiswala lagi ada matahari guys wuhuu thank you yuk Terses Bersambung 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 Bersambung